Intro Ngomongin soal tour lagi nih Tadi lu ngomong katanya anak-anak hiphop tuh kayaknya gak bisa nyatu nih Menurut lu kenapa sih? Sejujurnya gue juga pengen cari tau Tapi kemungkinan besar karena beberapa diantara banyak rapper di Indonesia Itu ngebawa plek-plekan kultur beefing yang ada di Amerika Serikat gitu Pada saat hiphop meledak dan gede-gedenya namanya Itu adalah ketika West Coast dan East Coast jadi sebuah masalah sebenernya Oh gitu, jadi pada saat ini memang lagi ribut Terus ributnya itu kan legendaris ributnya gitu Hampir dengan hari ini Dan ada beberapa juga yang hari ini masih beefing gitu Ada yang di lagunya nyebut nama orang Itu sering terjadi Di Indonesia pun terjadi Dan itu terjadi sama gue Ada beberapa rapper yang bawa-bawa nama gue Di lagunya Ada yang gak bawa nama gue Tapi kayaknya no mentionnya sih karena gue Hahaha Tapi buat gue dan buat dia itu sehat gitu Karena beberapa rapper yang ngomongin gue Di lagunya Sebenernya sama gue baik-baik aja DM-DM-an Masih ngobrol gitu Tapi di luar sana ada beberapa yang bener-bener kehatian gitu Istilahnya berantem ya gitu Oh oke Jadi ee... Baper dia bossing girl Baper bener men Baper kayaknya gitu Jadi ee... Gak tau nih gue juga Aduh... Ini sama aja kayak lu nanya sama gue Kenapa SMA 70 sama SMA 6 tuh ribut mulu gitu Atau Gon sama PL ribut mulu Gak ada yang tau alasannya men Pokoknya ada aja Bener-bener-bener Tapi apakah ini misi lo juga untuk menyatukan? Karena gini Gue sih gak pengen dibilang sebagai orang yang Mau sosokan mempersatukan Tapi kalo ada yang ingin bersatu Bareng sama gue hayu lah Karena gini Inti gini Gue datang dari 2 komunitas kan Gue datang dari stand up Dan dari hip hop gitu Di stand up komunitasnya itu solid men Saking solidnya Komunitas yang jumlahnya ratusan ini Jadi bargaining position yang cukup kuat Untuk ke TV gitu Lu bayangkan ada 3 stasiun TV yang punya acara stand up gitu Sementara hip hop juga kekuatannya gede gitu Dan namanya udah ada dari dulu gitu Cuman kan kalo misalkan TV nanya Eh stand up pada apa? Oh kita ada lebih dari 100 komunitas tersebar di Indonesia Ini market nih Terus kalo misalkan TV nanya Eh hip hop pada apa? Ya ada lah Gak ada yang bener-bener bisa bilang Eh ini pasar dan market yang gede gitu Iya kita juga ngerasa bahwa kita itu underdog Selalu gitu Kita punya underdog Apa ya? Mentality gitu Mentality gitu loh bahwa Oh kita tuh ada di bawah Kita tuh gak sejajar sama lagu-lagu lain Padahal kalo misalnya gue dengerin Siaran pagi, siaran sore Itu aja mainin hip hop kok Betul 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 dan gini sebenernya maksud gue untuk punya mindset underdog sih baik sebenernya bahkan cukup sehat gitu kalo kita ngeliat dulu Qt pernah ngomong hip hop is not pop if you tell it it has to stop gitu cuman masalahnya underdog ini nggigit atau enggak nih lu kalo underdog cuman gonggong dibawah doang atau dibalik kandang gak ada apa-apanya gitu sebagai komunitas yang punya semangat underdog nongol dong di TV dihajar gitu establishment tuh dihajar gitu tiba-tiba ada acara battle di TV misalnya atau acara apa, i mean that would be awesome that would be really awesome ya kita coba dulu di mas Tengge itu nanti lu bakal freestyle oh iya boleh-boleh gua coba, sama lu? iya boleh lah weee segeri